Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys Oke ketemu lagi di channel telkot Vespa untuk video kali ini saya akan mereview nalpot dari produknya DRC ya ini nalpot buang kiri buat Vespa nah ini yang tipenya itu buat kompetisi ya jadi ini memang didesain khusus buat kompetisi buat mesin-mesin yang udah upgrade ya udah intinya mesin 170cc ke atas nah untuk perbedaannya sangat menurut saya dibandingkan makna lpot yang lain itu sangat jauh ya sangat signifikan ya dilihat dari perutnya aja ini udah gede banget ya ini ukurannya itu kalau nggak salah itu 37 apa berapa ini nah ini peruntukan buat mesin-mesin yang udah kompetisi nah dibanding dengan kenalpot buang kiri yang tipe CL itu beda ya kalau yang tipe CL itu lebih kecil ini tabungnya lebih kecil nah ini nanti mau dipasang di spek mesin udah pakai blok VMC 177cc ya makanya ini kenalpotnya harus menyesuaikan juga nah untuk detail look kenalpotnya itu seperti ini ya menurut saya itu sangat ini ya sangat rapi ya untuk dari segi pengelasannya itu sangat rapi nah ini tabungnya itu sangat besar ya kalau yang buat kompetisi itu sangat besar dan ini buangnya buang kiri nah untuk silincernya ini silincernya ini diameternya kecil ya biasanya itu kalau yang buang kiri itu kebanyakan itu yang big silincernya tapi ini silincernya kecil tapi panjang nah untuk performanya sendiri belum saya coba ya seperti apa nanti akan saya coba di Vespa setelah terpasang nanti akan saya videokan nah untuk video pemasangannya mungkin nanti saya skip aja ya nanti saya tes kalau udah terpasang semua nah untuk kelengkapan dari kenalpotnya sendiri ini dapat dari DRC nya itu klem klem seperti ini jadi ini nanti disini ya masangnya ini nanti masangnya itu di krengkes ya dicantolin ke krengkes dan untuk model bautan di lehernya itu seperti biasa ya kayak gini ya kalau DRC itu pakainya per seperti ini jadi nggak dibaut ya ya modelnya itu itu narik aja ketahan nanti jadi nggak gimana ya nggak sering selek-selek baut lah intinya kayak gitu nah untuk bahannya sendiri ini kayaknya bahan galvanis ya ini bukan yang stainless ini bukan yang stainless karena kalau yang stainless itu biasanya itu lebih bagus ya cuman harganya juga lumayan lebih bagus yang jelas kalau yang stainless itu lebih mahal nah kurang lebih seperti ini review untuk kenalpot DRC dari Victoria jika teman-teman ada yang pengen berminat silahkan langsung aja hubungin di DRC official ya intinya di IG DRC racing ada itu ambilnya disitu lewat shopee juga bisa kalau ya lewat shopee itu DRC official kalau 3 itu DRC racing Oke saya kira seperti itu ya untuk detail kenalpot menurutnya menurut saya sih ini worth it ya mudah-mudahan aja cocok sama mesinnya ya cocok sama settingan mesinnya nanti paling menyesuaikan di setting-setting lagi Oke nanti tak video kan setelah terpasang di vespa nya oke guys sekarang ini kenalpotnya udah saya pasang ya ini untuk terpasangnya seperti ini ya looknya itu seperti ini jadi untuk kenalpotnya itu di silingernya itu udah nggak usah dipakein bracket lagi dari sininya itu udah ini kuat ya jadi langsung bracketnya dari tengah itu ini udah nggak usah pakai tambahan bracket lagi ini udah kuat udah sangat kuat ya kalau untuk DRC rata-rata itu kuat semua nah sekali lagi untuk tipe kenalpot ini ini diperuntukkan untuk spek mesin yang udah intinya udah tune up ya udah seratus tujuh tujuh keatas lah kalau mesin-mesin yang ibaratnya masih harian masih enakan pakai yang dibawah spek inilah menurut saya soalnya pasti rasanya akan beda tapi kalau memang vespa temen-temen itu udah speknya udah keatas ibaratnya udah pakai yang CC 177 keatas pakai kenalpot ini menurut saya rekomendasi banget nah sekarang kita cek suaranya seperti apa ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk suaranya seperti itu ya Tadi saya lupa untuk langsamnya itu Nggak saya gedein jadi mati-mati Nah untuk performanya sendiri Udah sempat saya coba Kalau untuk Sekali lagi untuk Mesin yang speknya itu udah Bagus ya intinya udah Bagus itu enak ya Karena ini tipe kenalpotnya memang Tipe kenalpot buat kompetisi sebenarnya Tapi saya pakai buat harian Karena memang mesin saya itu udah Saya upgrade semua ya Nah kurang lebih Seperti itu video dari saya ya Jika teman-teman ada yang berminat Bisa langsung aja kepoin ini ya IG-nya DRC Racing Saya belinya disitu Oke sekian dulu Terima kasih